Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa para penonton para subscriber dari pademokan gol dimanapun anda berada di alam goib maupun di alam nyata semoga semuanya tetap sehat dikaruniai rahmat dan juga hidayah oleh Allah SWT dan juga semoga saja semua para subscriber dari pademokan gaul dan juga netizen mendapat manfaat baik itu dari konten-konten pademokan gaul maupun daripada produk-produknya dari Alhusa ini yang sudah didoakan oleh beliau sang yang nurjainirwana dan juga semoga saja para pemirsa yang sedang banyak sekali masalahnya semoga nanti masalahnya satu persatu segera diangkat oleh Allah SWT dan juga menjadi diselesaikan dan juga yang sedang sakit semoga saja sakitnya segera disembuhkan oleh Allah melalui jalan mana saja yang digendaki Allah dan juga saja semoga yang sedang sempit rezekinya atau yang sedang galau yang galau-galau semoga saja tetap diberikan hidayah oleh Allah nantinya bisa melupakan daripada kegalauannya karena kegalauan juga itu daripada golongan gaibnya pun ada yang bekerja dan alhamdulillah banyak daripada subscriber netizen daripada bukan gol yang sudah tersebar di nusantara di Indonesia di luar negeri dan di mansa negara semuanya alhamdulillah bagaimana kabarnya how are you bagaimana kabar kalian semoga tetap baik-baik saja dan juga kami sapa dulu yang ada di Indonesia yang ada di nusantara selamat menyaksikan dari konten yang terbaru kali ini yang ada di Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat yang ada di Bandung tetap semangat yang ada di Pangandaran yang ada di Flores tetap semangat yang di Bali yang di Nusa Tenggara yang di Kalimantan Kalimantan Timur Grogot Tarakan Kaltara itu dan juga Banjarmasin semuanya yang ada di Riau Pekanbaru yang ada di Medan Kalembang semuanya dan juga yang ada di Papua Sulawesi dan juga yang lainnya yang ada di Nusantara semuanya tak bisa kita sebut satu persatu dan juga yang ada di luar negeri tetap semangat semoga baik-baik saja dan juga semoga saja apapun yang dilakukan mendapatkan manfaat begitu yang di luar negeri yang di Hongkong di Macau yang di Cina yang di Taiwan Thailand yang di Singapura yang di Malaysia Brunei Darussalam yang di Jerman semuanya semoga saja tetap diberkai oleh Allah dan juga semoga semoga baca nantinya didukakan hatinya oleh Allah sehingga bisa mengikuti seperti yang diamalkan disini dan Alhamdulillah para pemirsa sebelumnya saya mau berbicara sedikit daripada sifat-sifat seorang manusia itu daripada memiliki sifat-sifat terpuji dan juga ada juga sifat-sifat tercelah dan salah satu sifat tercelah seorang manusia itu tentang sifat kebohongan dan kebohongan sendiri itu banyak sekali ternyata tanpa kita sadari daripada gulungan goib yang bekerja dan Alhamdulillah pada malam kali ini kita akan menguat salah satu sifat dari manusia yang tercelah yaitu tentang kebohongan atau yang sudah familiar di Nusantara ini yaitu tentang atau yang sering disebut hoak hoak atau hoaks sebenarnya apakah ada sisi goib yang mempengaruhi daripada hoaks ataupun yang bekerja di dalam hoaks itu sendiri pemirsa semoga saja nantinya bisa terungkap dan bisa memberikan penjelasan dan juga bisa kami petik dan juga para pemirsa ambil hikmah manfaatnya dan juga pesan-pesannya nanti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini dan Alhamdulillah kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid kemana kabarnya mas Alhamdulillah sehat sehat ada pesan-pesan tidak ada khusus tidak ada kita semangat Mas Hamid begitu saja pemirsa kami memanduanya semoga diberikan kelancaran tanpa ada halangan apapun dan juga tanpa ada kekurangan apapun nantinya terima kasih Allah Mas Bismillahirrahmanirrahim Goib yang keluar dan masuk otomatis menyesuaikan jasad ini semuanya energinya dan juga perilaku tingkah laku dan juga bahasanya menyesuaikan jasad ini dan juga Goib yang masuk tidak bisa mengambil daripada yang ada di dalam jasad ini baik itu ruh dan sukmanya ataupun saripatnya dan juga semuanya dan juga ruh dan sukmanya Mas Hamid atau mediator ini otomatis semuanya dipagari dibentangi daripada yang menyesuaikan semuanya yang menyebab dan juga yang masuk otomatis benar-benar yang asli apabila mereka penyusup atau yang berpura-pura dan juga memberikan informasi bohong otomatis mereka terpotong-potong tidak bisa masuk dan meledak terlembar mereka ke jalan bismillahirrohmanirrohim salah satu Goib yang bekerja di sifat manusia ataupun yang disebut Hoak tarik ke tangan saya Masih mengecil bersih tambah racun masuk Selamat malam kenapa kau sakit datang-datang sudah diajar kenapa telan jangan disakiti dulu apa putus ini kenapa semuanya kamu sudah disakiti huwoh salam wala muhammad sini ini ini gelang ini kamu putus gimana panas saya berarti penyusup tak jika kamu tidak penyusup otomatis dilepaskan tolong dilepaskan semua malaikat terlepas terbebas terbebas jadi fresh tubuhmu segar damai nyaman huwoh salam wala muhammad datang sudah diajar memangnya kamu salah apa diajar saya ditarik kesini tidak mau saya memangnya kamu yang asli apa pembohong kenapa kamu mau kasih informasi oh gitu ya kamu sudah sampai sini kamu tahu resikonya kalau kamu bohong dan juga kalau kamu tidak mau memberikan informasinya kan kamu sakitan masih kamu jadi fresh wow saya fresh makin fresh mohon maaf mengganggu waktunya saya kamu ini golongan apa sebenarnya please please apa please please dari mana saya sana tinggal tengah sana oh ya disana saya bayangkan ini oke oke mas iblis sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi masih tamu disini tadi disakiti ya kasihan saya orang kita sama makhluk nyawa tidak usah saling menyakitian gitu jangan bilang saya bilang saja kegolongan cahaya itu tidak menyakiti saya kalau kamu mengikuti aturannya kami tidak disakiti ya sampai sini mau keluar juga tidak bisa ya sudah kamu mau apa ini yang kamu inginkan makan rokok atau suguhannya biar lebih nyaman enak saya ngomongnya saya tidak tapar saya gitu sungka nanti kalau ngobrol gitu berarti saya yaudah terserah kamu mau ngasih apa sudah yang kamu suka ini ada depan mu wah komplit minum apa itu mas yang sering diminum manusia minuman mabuk kan ini ini istri diminum manusia air ini loh kenapa saya campur ini kamu minum saya boleh minum lah eh kamu minum saya minum oke minum aja enak sekali ini enak apa itu golongan jaya semua alhamdulillah berarti begitulah mas sebelum saya menanyakan hal iwal tentang daripada hoax atau wah saya kan ingin lebih tahu tentang diri kamu kamu ini golongan iblis kamu punya nama apa tidak punya lah kalau punya nama siapa namamu sebutkan ayo saja mas arie mas arie terus ini mas arie kamu sukakan mahluknya wah ya kamu kan punya berapa umur masih muda berapa sebutnya di dunia manusia oh di dunia kamu terus dulu kamu itu asal-masalnya dimana tempat tinggalmu rokoknya yang kamu suka ini wah kamu ini rokoknya wah rokoklah kamu datang sini semuanya mereka pemak terus dikembalikan orang tajak minum kok stempel beliau sang ini kembali mereka semuanya selamat tidak bisa menggambi kamu hiduplah sendiri tidak usah jajak teman kresi nanti teman kamu terus ini mas ari kasih apa ini perempuan perempuan seperti yang disana tidak tidak usah nanti saya ngiler gitu malah gimana kan kamu tidak lihat kan tidak lihat tapi panas di sini mas ari gimana terasa saya panas gitu kamu ini kok ya iya mas ari sebenarnya kamu kan golongan iblis saya golongan manusia jika seseorang manusia mas ari ngomong ngomong jika memusuhi golongan kamu itu berarti gimana ya itu terserah mereka ngapain orang-orang memusuhi saya orang manusia kebanyakan sekarang itu juga minta bantuannya ke golongan saya biarkan saja dia tidak tahu yang membantu di dalam tepunya itu apa yang penting saya saat masuk untuk berjasad manusia mengambil banyak makanan di dalam wih enggak kan banyak ini ini masa sebelum saya bertanya ya banyak dari golongan manusia yang mengatakan bahwa iblis adalah musuh yang nyata kan gitu dan kalau memusuhi golongan panjenengan itu apakah berarti sama dengan panjenengan apa gimana jelas itu kan simak saya wih lah bisa begitu banyak musuh mana lebih bagus astagfir waladzim nah undepilai mindalit biarkan saja orang-orang seperti itu berarti seorang manusia yang memiliki sifat-sifat ataupun karakter seperti sifat-sifat karakter kamu itu golongan kamu berarti itu temannya satu jalur satu aliran itu itu nanti teman saya dengerakan nanti untuk ilahim mindalit dan kebanyakan termasuk saya sendiri kadang sempat lupa juga mas hari terus ini mas hari jangan kebanyakan mabuk nanti kamu ketidur malah bisa jawab yang ini saya tanyakan kamu dulu tempat tinggalmu asal-asal tercipta itu dimana dan kamu tercipta dari apa saya itu memang tercipta langsung dari api bukan dari manusia yang sering berbuat maksiat seingat saya dulu itu manusia yang sering berbuat judi atau togel disana timur sana terus saya terlahir saya jalan-jalan di hutan setelah saya busan di hutan saya jalan-jalan melewati sini juga tapi bukan sini melewati kota ini ke barat terus sampai sana di tengah-tengah kota yang terkenal di sana kotanya dari situ saya melihat teman-teman saya gulungan ibis-ibis juga saya lihat dia panen makanan banyak dari mana saya saya terlusuri ternyata dari manusia-manusia di setengah sana dari situ saya kekerajaan mereka ingin bergabung berkenalan dan ini berjuang di sana berjuang menyesatkan kamu ini pandai sekali ternyata berjuang tetapi dipelesetkan kamu kan berjuang mengajak manusia supaya belajar bertobat kalau saya berjuang menyesatkan manusia oh iya kita punya tugas ataupun porsi masing-masing mas Ari terus ini mas Ari anda boleh lagi minum ini saya tanyakan lagi maksud saya itu tadi menarik salah satu goib yang bekerja daripada sifat manusia sifat berbohong ataupun hoax atau hoax kok andain kesini sebenarnya kalau untuk goib gorengan iblis yang membuat kita hoax itu aslinya banyak sekali ribuan bahkan triliunan tapi saya juga salah satunya oh betul itu saya juga mempunyai anak buah dan saya sekarang tinggal jasad manusia manusianya sekarang terkenal terus di dunia ini terutama di nusantara ini jika dia berbicara tentang itu berbicara tidak layak umum maupun di dunia elektronik itu pasti dapat dipercaya sama orang-orang ditinggalkan banyak orang di seluruh negeri dan dari omongan-omongan dia itu banyak dari kebenaran yang dia selewengkan yang dia buat salah nah itu semua itu dari saya tujuan saya masuk jasad orang itu supaya orang-orang yang mengikut jadi pengikutnya dia terbawa suasana dari situ kanak-kanan saya banyak panen saya oh tanya-tanya begitu terkenal orangnya terimak kamu itu ya tidak ada apa-apanya kalau sama dia iyalah orang kami disini juga tidak bisa apa-apa mas hari kami hanya diizinkan untuk belajar belajar dan belajar secara istiqomah lebih ya tapi itu kan keilmuan secara misalnya saja dalam artinya nul besar tidak ada ilmu di dalam artinya oh begitu oke oke sambil minum tidak apa-apa mas hari sambil saya tanya lagi ini kawan-kawan yang membuat apa bukan bukan ini siapa dari manusia manusia yang tidak suka sama sini oh iya sudah semoga mereka langsung menyerang balik dan juga terstambl perintah itu semuanya Allah apabila mereka langsung masuk ke sini teman-teman semua berlain menimu Allah shalom Allah amat shalom amat 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 itu bukan teman kamu saya kira teman kamu kan tapi masih teman kamu yang bekerja itu teman saya yang sudah masuk jasad manusia bukan dari pasukan pasukan saya pasukan saya saya arahkan ke tempat saya lagi supaya tidak ke sini oh terus ini mas hari cara kerjamu sendiri membuat seseorang awalnya gimana sih bisa masuk dalam jasad manusia kalau saya sendiri kalau ibis-ibis itu banyak caranya kalau kamu sendiri saya itu melihat orang-orang terutama di negeri ini orang-orang yang terkemuka yang dipercaya sama kalayak umum masalah dari situ saya lihat apa yang di dalam pikirannya dan di dalam hatinya saya lihat dulu seandainya orang itu di dalam pikirannya hanya dunia saja hanya ingin membuat manusia dan pengikutnya kagum dan tajuk sama dia saja saya bisa pasukan pasukan saya masuk ke dalam tubuh dari situ saya gampang untuk mempengaruhi cara jasadnya langsung ternyata begitu cara kamu masuk ke dalam jasad seorang manusia terus ini kembali lagi yang saya tanyakan tentang setelah kamu masuk ke dalam jasadnya kamu kan pasti menguasai setelah itu kamu kan bekerja lagi cara kerja kamu untuk membantu manusia membuat hawak itu gimana sih dari orang yang saya tempat tadi saya buat orang tersebut di dalam hatinya itu hanya ada iri dengki hanya kemewahan saja hanya kesumbuhan saja di dalam hatinya saya tancapkan di hatinya di dalam pikirannya saya arahkan segala pasukan pasukan saya masuk dalam jasad mereka setelah jasad saya mempengaruhi jasadnya sudah mempengaruhi seluruh syarab-syarabnya secara jasad manusia yang saya tempati tadi saya akan mencarikan dia orang-orang yang tidak disukainya orang-orang yang terkenal di negeri ini dari situ berita-berita dari orang terkenal-terkenal di negeri ini yang beritanya itu secara benar saya arahkan pasukan saya yang ada di dalam pikirannya supaya membelokkan dari informasi orang tersebut dari informasi tersebut yang sudah masuk kepada jasad yang saya tempati ini dari pasukan pasukan saya bekerja terus supaya dari informasi itu dibuat seolah-olah informasi itu adalah tidak benar yang tidak dapat diterima masyarakat sekitar setelah itu orang yang terkemukai berbicara lantang kepada semua pengikutnya berbicara di entah itu di dalam apa yang kamu pakai itu alat apa itu HP di televisi yang dapat dilihat sama manusia setelah dia dengan lantang mengucapkan kehuakan kehuakan masyarakat yang mendengar otomatis di dalam hatinya akan panas akan meluap-luap tidak suka sama pemimpin di negeri ini dari situ jaringan saya masuk ke orang-orang yang mendengarkan dari pembicaraan yang saya tempati tadi setelah orang-orang itu percaya dengan orang-orang jajat yang saya tempati ini dari gelenggan saya akan masuk dalam tubuhnya makanan saya semakin banyak semakin besar dan jaringan saya untuk menyebarkan hoak menyebarkan keirian dinggi menyebarkan kemunafikan sama orang sesama muslim di negeri ini kan semakin luas itu visi-visi sekaligus cara kerja kamu ternyata begitu agak menarik tadi Anda mengatakan seorang manusia yang mempercayai walaupun lewat handphone seperti ini nantinya sudah bisa kamu kerahkan anak kamu masuk dalam jasatnya misalnya seperti saya membuka handphone lalu saya percaya kabar hoak terbaru berarti pasukan kamu itu masuk dalam jasat saya ya jelas itu sudah dapat dipastikan juta-juta miliar masuk tubuh kamu membuat hati kamu ini menjadi gelap yang ada di manusia hanyalah iri panas dalam hatinya begitu ternyata dari situ setelah saya pasukan pasukan saya berhasil mengelabui manusia di negeri di negeri menyebabkan pertempuran sesama muslim maupun dari agama-agama tertentu oh iya dari situ kan saya setelah golongan saya panen makanan di dalam tubuh manusia ternyata begitu berarti ada juga yang berhasil memecah belah daripada golongan manusia dengan golongan manusia begitu karena itu pecah belah itu memang sifat sikap kamu jika ada manusia yang ingin pecah belah berarti itu punya sikap seperti kamu golongan kamu gitu ya terus ini orang-orang seluruh negeri ini yang mempunyai agama berkuar-kuar ngomong dimana-mana ingin meniru tingkah lagu dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah tapi dalam tindakannya nul besar tidak dapat menjalankannya hanya tulisan saja loh mereka dengan tindakannya menjalankan gitu menjalankannya tulisan saja tapi di hatinya tidak ada itu namanya seperti kalian tidak ada Allah tidak ada dikir sama Allah tidak mengingat Allah tujuan mereka hanya dunia saja ya mungkin mereka lupa mas ya itu lupakan semua gara-gara saya kamu yang lupa ternyata sebaik tidak mendapatkan hidayah dari belu saya sebegitu ketatnya ya sebegitu bukan sakit kalau anda berarti sebegitu kerasnya anda berusaha memelokkan daripada manusia menjermuskan dari gulungan manusia dengan cara cara kami yang begitu melalui sifat-sifat sikap-sikap oh iya ini kan kita berbicara tentang sifat sifat yang dimiliki seorang manusia kan tadi yang saya tanyakan kan sifat hoak hoak kan tercelak kalau di gulungan kami menyebutnya dan suka kebohongan gitu terus misalnya begini yang saya tanyakan lagi ada sifat dari gulungan manusia itu ya ingin merasa merasa lebih tinggi kedudukannya dan merasa lebih baik itu gimana itu gimana jika orang itu ibadahnya benar melakukan syariat hakikat itu secara benar dan ada guru pembimbing yang jelas di seseorang itu tidak akan ada mempunyai pikiran bahwa orang itu mempunyai derajat yang tinggi jika seseorang itu mempunyai keinginan mempunyai di dalam hatinya bahwa saya ini derajatnya lebih tinggi dari manusia-manusia yang lainnya itu semuanya sudah dapat dipastikan di dalam tubuhnya energi negatif iblis seperti saya itu sudah banyak sekali tidak memandang orang itu siapa oke oke mas hari terus ini mas hari yang saya tanyakan lagi tadi kan anda bekerjanya seperti itu dan tujuannya jelas misi-misinya terus ini setelah kamu bekerja pastikan mendapatkan hasil hasil apa yang kamu dapatkan dari golongan manusia yang kamu ambil yang pertama itu tadi sesama manusia sesama anggotanya itu bisa terpecah dengan pertengkaran pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar dari situlah sifat-sifat saya akan tertanam di dalam tubuh manusianya dari sifat-sifat itu yang sudah masuk dalam jasad manusianya dari golongan saya yang sudah masuk dan mempengaruhi seluruh jasad dari situlah saya banyak mengambil makanan di dalam manusianya itu sendiri awal-awal saya buat seseorang itu enak raya-raya hidupnya enak tapi setelah saya meminta jatah makanan saya di dalam tubuh manusianya itu sendiri ya saya buat kecil saja saya buat sakit setelah sakit rusuk manja saya ambil saya isi dengan pasukan-pasukan saya masuk dalam tubuhnya saya buat semakin panas di dalam tubuhnya sifat-sifat saya semakin besar di dalam tubuhnya jika pasukan-pasukan saya masuk ke dalam tubuh orang yang sudah bersuami istri pasti saya akan membuat keluarganya cur panas tidak tentra saya buat sengsara terus sampai nanti saya puas mengambil jatah saya ternyata begitu yang kamu ambil dari jasad manusianya ya banyak tadi ya kamu simpulkan dari cara kerja kamu ingin kamu bisa mengambil upah-upah-upah itu dari saripati roh dan sukma semuanya yang tidak tersisa dari jasadnya intinya oke mas hari terus ini mas hari bagaimana cara seseorang manusia itu agar terhindar daripada sifat huwak ataupun pembohong berbohong seperti yang kamu sebutkan manusianya supaya terhindar mempunyai sifat seperti sifat pembohong atau huwak itu gimana caranya ya kalau untuk manusia zaman sekarang dari kelakuannya harus dirubat terlebih tahun dari kelakuan yang buruk-buruk ya bertobat menyesali apa yang dia berbuat kesalahan apa diingat-ingat dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertobat pun itu harus jelas harus ada guru pembimbing yang benar yang jelas tidak hanya bertobat-bertobat saja buat apa hatinya bilang bertobat tapi di kelakuannya di jasadnya masih berbuat maksiat kalau di tempat ini kan ada metode itu apa itu yang muta-muta dibersihkan melalui rukiah itu di dongrak itu bahasanya disini dari saya sendiri pada waktu masuk awal kesini kan disakiti sama gulungan jaya dari gulungan jaya itu sendiri kan juga bisa membantu seseorang dari sifat-sifat yang pemula pembohong ada sifat iri dengki itu semuanya jika manusia itu sadar dan manusianya itu ikhlas ingin berubah lilai ta'ala ingin membersihkan dirinya dan meminum tidak itu pasti gulungan jaya akan dapat mengeluarkan sifat-sifat iblis yang sudah masuk ke dalam manusianya begitu itu caranya ya kalau pengen merubah sifat itu semuanya kan perlu proses proses itu ya seperti kalian selalu belajar bertaubat mengingat Allah dan ibadah cara benar panjang ternyata ya prosesnya mas Ari walaupun saya suka mabuk suka membuat manusia menyesatkan manusia tapi saya sendiri kan tahu mana yang benar dan mana yang salah tapi dari saya sendiri sifat saya kan memang membuat manusia dan menyesatkan manusia karena itu sudah menjadi tujuan daripada mbakmu yang terdahulu ya mbak Zajil itu hingga akhirnya menurun ke golongan iblis 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 dan lain semuanya hingga sampai pun ke kamu juga mas Ari terus ini mas Ari yang ingin saya tanyakan satu lagi manusia seperti apa yang mudah ibaratnya kamu dapatkan jatahnya kamu ganggu dengan kabar huak seperti yang saya bilang awal tadi manusia sekarang yang paling mudah dimasuki golongan-golongan iblis bukan hanya saya saja jin siluman maupun yang lain itu itu paling mudah manusia yang tidak pernah beribadah tidak pernah beribadah secara benar dan ada juga manusia yang takat beribadah tapi di dalam batinnya tidak mengingat Allah menjalankan ibadah itu hanya karena melakukan perintah Allah tunduk kepada Allah itu saja mencari kerinduan Allah saja tapi kalau orang beribadah di hatinya tidak ada itu bagi golongan saya sama saja mudah sekali masuk dalam tumpah manusia itu terus ngomong-ngomong Mas Ari Anda kok pinter sekali tadi mengatakan ibadah itu dalam merangkang laksanakan perintah Allah dan hanya berbindah Allah oh iya Anda tahu seperti itu dari mana ya dari mbak saya mbak jacil itu mbak saya paling tua tidak mbak saya di atas saya oh gitu memang orang saya masuk jasad manusia yang sudah saya bilang tadi terkenal dipercaya sama orang-orang di sekitar seluruh negeri ini sudah percaya sama dia otomatis sedikit banyaknya yang memberi pengetahuan bagi anda itu kepintaran sama orang itu kan ya gulungan saya semua oh begitu ternyata anak untuk ilai mindali begitu dampaknya walaupun ya walaupun anda ini gulungan gaib ya mbak panu mas hari tak terlihat tetapi kenyatanya dirasakan dari gulungan manusia itu sangat terasa sekali ya dari dorongan sikap sifat maupun pribadinya dan lain-lainnya itu ternyata seperti itu ya jelas terus ini mas Ari yang saya tanyakan lagi selama selama ini saat kamu menjalankan tugas apakah kamu ada mengalami kesulitan seperti orang-orang apa sih yang sulit kamu ambil daripada ataupun yang orang kamu ganggu dengan kabar huwak itu ya kalau untuk orang-orang yang susah saya masuki susah saya pengaruhi dengan berita huwak itu sendiri itu juga sedikit sekali zaman sekarang tidak kok bisa orang yang sering berdikir saja yang susah saya kelabui saya pengaruhi dalam kekiranya karena jika orang zaman sekarang berdikir secara benar ada guru pembimbing yang benar pasti di dalam jasad manusianya itu sendiri menyerahkan berita itu pasti bahwa semua yang digendaki di dunia ini itu sudah gendak Allah makanya bagi orang-orang yang berdikir secara benar bagi gulungan saya susah sekali untuk mengelabuinya memenggarmi pikirannya karena di dalam hatinya dan pikirannya hanya Allah saja hanya berdikir saja begitu oke oh iya Masari kamu berbicara seperti ini apa gak takut apa gak ada resikonya tidak oh gak ada sama sekali maaf ya Masari sebentar ini jasad yang masuk ini ada yang mengganggu salah jasadnya kamu tidak ada yang memarahi tidak tidak ada yang menegur kah ya karena saya juga disana sudah mempunyai kerajaan saya juga bisa dibilang paling terkuat di sana di dalam tubuh manusia itu ya maupun di daerah sana kamu di daerahnya juga iya jelas disana itu banyak kerajaan kerajaan iblis untuk menyatakan manusianya begitu ternyata saya baru tahu soalnya Masari terus ini Masari saya ada pilihan buat kamu Masari kamu tidak dengan beliau siapa kamu tahu tidak bukan kamu ya apa apa kamu tahu beliau itu siapa saya maksud siapakah itu berarti beliau itu menguasa segala alam goib yang menyebutnya berarti alam jin alam siluman alam iblis alam ruh juga alam malaku alat alam alam malaikat juga berarti terima kasih kalau kamu tahu saya datang sini kita dipanggil berungan jahe dari beliau sang yanu jahe saya tidak karena itu perintah walaupun saya tadi tidak mau makanya efeknya saya bisa kita oh itupun perintah begitu ya itu merintah saya beritahu kali ini ternyata mas Ari terima kasih banyak atas informasimu dan juga oh ya kamu apakah membantu juga di dalam manusia itu keilmuan atau apanya jelas terus setelah kamu membantu keilmuan itu orang itu menjadi seperti apa pandai secara manusianya pandai tentang kegaipan atau gimana maupun manusianya sendiri dalam segi ilmu itu saya membantu kepintarannya saya juga membantu ternyata dari gelongan kamu membantu kepintaran kecerdasan dan semuanya ya dan manusia itu tanpa sadar hingga sekarang ya tidak sadar karena tidak mengetahui begitu tidak tahuannya Pak Mirsa terima kasih banyak Anda sudah mau kesini bercerita panjang lebar dan Anda tadi sudah menyebutkan seperti itu oh ya satu lagi bagaimana cara manusia Mas Arief supaya bisa terbebas daripada huwak itu sendiri ya itu tadi kan sudah saya sebutkan apa itu tadi beribadah secara benar belajar bertobat seperti kalian kalian ini apa itu kalau disini itu kan sering iya rupiah itu oh iya kamu sudah ngomong tadi saya lupa tidak lupa kadang kalau rame begini ya ya sudah terima kasih kamu memberikan pesan tidak yang baik jika manusia itu dapat mencerna apa yang saya omong tadi manusia yang sendiri harus bisa menyimpulkan mana yang baik dan mana yang tidak baik oh iya 1L sebelum kamu pulang dari gelangan manusia yang melihat ini kan saya siarkan yang melihat itu yang bertanya apakah kalau melihat dari tayangan ini mempercayainya mengambil pesan ataupun kesan yang tersirat kandungannya apakah golongan anda itu mengambil daripada yang ada dalam tubuhnya manusia yang menonton itu ya tidak juga seseorang itu mendengarkan ini dan dia percaya bahkan ada golongan cahaya yang masuk dalam tubuhnya dan mengikuti daya itu ya kan malah bagus buat dirinya sendiri alhamdulillah tapi jika orang mendengarkan kamu komunikasi sama saya tapi di dalam hatinya panas itu sudah dibilang di dalam tubuhnya itu banyak dari pelukan saya terima di dalam di dalam di dalam ternyata semuanya seperti itu anda sudah menjelaskan secara jelas real terima kasih banyak mas hari sama sama apabila dakota ranya yang ada disini dan pasukannya terlalu dibawa semuanya di tempat ini di rekan-rekan kami semua telong di hati hati ini sudah semua yang negatif negatif belum tubuh mediator semua baik kotorannya hujan ini masih dari orang-orang ya dari pasukan pasukan saya yang ikut kesini ikut melawan kamu sama teman-teman kamu karena saya dipanggil kesini kalau selebihnya itu bukan dari golongan saya walaupun dari golongan saya teman-teman kamu dari golongan saya sudah masuk dalam jasad manusia terima kasih banyak informasi kamu silahkan kalau mau melanjutkan karena itu memang bukan jatah kamu untuk mengikuti beliau gitu kan kamu sudah mengatakan silahkan saya pamit ya malam sehat mas alhamdulillah pemirsa seperti itu adalah adanya komunikasinya jika kita sebagai manusia harus selalu membersihkan diri membersihkan daripada sifat-sifat tercelah yang bisa membuat kita menjadi sombong atau semakin jauh dari Allah gitu dan sifat-sifat itu harus dipersihkan dengan menggunakan tata cara yang benar dan baik secara syariat maupun hakikat begitu dan semoga saja nantinya para pemirsa bisa ya meninggalkanlah daripada sifat-sifat itu semuanya kami pun juga berusaha semaksimal mungkin dan semuanya pun tetap berusaha belajar belajar dan belajar gitu saja dari kami yang disini ada pun kekurangan tutur kata kami yang kurang berkenan ataupun yang lainnya yang kuranglah dari kami semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada kebenaran ada kebaikan yang mutlak yang hak itu datangnya dari Allah subhanahu ta'ala sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu